Intro Direkturat Tindak Pidana Cyber Barisim Polri menggelar konferensi pers di gedung Divisi Humas Polri Jakarta mengenai pengukapan kasus peretasan website Kementerian Dalam Negeri. Dari pengukapan kasus tersebut, terdapat satu orang tersangka yang berhasil ditangkap oleh Ditipit Cyber Barisim Polri di Jawa Timur. Tersangka berinisial ABS merupakan pemuda lulusan SMK jurusan teknik mesin. Dalam keterangan persnya, Wadir Ditipit Cyber Barisim Polri, Tom Bespol Asep Safurdin, menjelaskan bahwa profesi tersangka sebagai hacker yang dimana tersangka sering melakukan ilegal akses terhadap 600 situs baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian antara lain, satu buah laptop merek kasus berwarna merah, satu buah handphone, satu buah KTP, dan satu buah perangkat modem router Wi-Fi. Dari keterangan persangka, kita mendapatkan bahwa memang betul yang kesangkutan melakukan divisi atau mengubah kapilan dari para website kementaraan tersebut dimana kompes yang kesangkutan atau hari-harinya memang dia sebagai aktifis dan hacker, yang kesangkutan sering melakukan pentes terhadap website-website atau situs-situs yang ada. Bahkan atas pengakuan yang kesangkutan, itu dia pernah melakukan ilegal akses terhadap 600 situs atau website yang ada di luar maupun di dalam negeri. Nah, ini tentunya cukup meresahkan karena dia melakukan kegiatan yang jelas ilegal. Oleh karena itu, kami melakukan penetapan terhadap yang bersama-sama sebagai persangka dan kita lakukan penahanan dengan persangkaan-persangkaan pidana, khususnya udara ITM, hadir-hadir yang bersama-sama kita, yaitu pasal 32 ayat 1, di mana yang bersama-sama terang dengan sengaja melampilkan atau mengubah kapilan dari para website kementaraan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!